Kabut di Telaga Siou Jelit 19. Penghou terbelalak dengan muka semakin pucat. Semakin kakek bicara semakin taulah dia apa yang dikehendaki Hang Chu. Tabib itu mengatakan ia suaminya, di depan banyak orang. Dan ketika ia terkejut dan tentu saja gusar, Hang Chu bangkit dan tertawa aneh maka kakek itu ganti menubruk dan memeluk pemuda ini. Hang Chu, istrimu tak boleh banyak pikiran lah harus banyak istirahat. Sekarang kau ada di sini dan pulangkanlah aku. Cucu dan anakku menunggu. Hampir saja Penghou menendang dan menampar kepala kakek ini. Kata-kata itu. Seakan pedang berkarat saja dan semakin dibiarkan semakin ia tak kuat. Semua orang terbelalak kepadanya dan tentu saja termakan omongan ini. Pemuda itu telah menghamili gadis ini. Dan ketika Penghou mengeluarkan pekek dasyat dan kakek itu roboh, berkelebat dan menyambar Hang Chu maka tangannya yang menuju kepala gadis itu disangkap pukulan maut oleh siang mausian li dan lain-lain. Awas, pemuda ini kalap. Hei, minggir, Hang Chu. Ia akan membunuhmu. Hang Chu sendiri terkejut dan melempar tubuh ke belakang lapuas memperdayai naga gulung gobi ini namun serangan itu mengejutkannya juga. Sorot Meta Penghou mengerikannya. Tapi untunglah ketika sucinya dan ketua si Opang bergerak menghadang, disusul yang lain-lain maka Penghou disabat pukulan rambut dan sambaran ruyung dua orang ini, juga Heksai Lokai dan Bantok Wi. Lo. Weirwood Plak. Orang-orang itu terbanting. Biarpun mereka menyambar dan serentak menghadang naga gulung gobi ini namun pemuda itu terlalu kuat bagi mereka, apalagi Penghou dalam keadaan marah. Ia menerjang semua itu dan lawampu terbanting, ruyung patah menjadi dua sementara tongkat di tangan Bantok Wi Lo Bengkok. Dan ketika Penghou terus meluncur dan menerkam Hang Chu, gadis ini baru saja bergulingan bangun maka tengkuknya disambar dan Penghou geram mencengkeram gadis itu. Kau gadis siluman hina. Kau menjebak dan menghancurkan aku, Hang Chu, katakan bahwa semua itu bohong. Aduh, lepaskan tanganmu. Kalau kau ingin membunuhku bunuhlah, Penghou, betapapun aku tak bilang apa-apa dan kakek itu yang bicara sendiri. Lepaskan, aduh. Penghou tertegun. Memang harus diakui bahwa Hang Chu tak bicara apa-apa, kakek itulah yang merusak suasana dan menyebutnya suami-isteri tapi karena semua itu disengaja gadis ini, Hang Chu menjebak dan memperdayainya maka Penghou menjadi marah. Namun saat itu siang mau Sian Li dan ketua si O Pang menerjang lagi. Mereka telah meloncat bangun dan ketua si O Pang itu tak peduli ruyungnya tinggal separoh. Lepaskan gadis itu tak usah menyangkal bukti. Hang Chu telah hamil akibat perbuatanmu, Penghou, sekarang pertanggung jawabkan atau kami membunuhmu. Benar, dan kau atau aku mampus. Sian Hang Pang tak boleh dihina sembarangan, Penghou. Pertanggung jawabkan perbuatanmu atau kami mengadu jiwa. Penghou mengelak dan menangkis. Tentu saja ia marah namun terhadap orang-orang ini ia tak memiliki permusuhan khusus. Ketua si O Pang maupun sin Hang Pang itu hanya sekedar membela Hang Chu, gadis itulah sumber utamanya. Namun karena Hang Chu melakukan itu terdesak kepentingan pribadi, betapapun ia harus maklum maka Penghou mendorongkan kedua tangannya dan menghalau mundur semua lawan. Kalian tak tahu kejadian sebenarnya. Hang Chu bohong, ia dusta. Saksi itu, kakek itu tak tahu pula apa yang sebenarnya terjadi. Minggir dan biarkan aku berhadapan dengan Hang Chu. Bagus, dan kau hendak membunuhnya. Keparat, ia hamil dan tak usah ikut-ikut di sini Penghou. Daripada mengganggunya lebih baik hadapi kami dan kau atau kami roboh. Siang mau Sian Li meledakan rambutnya dan wanita ini yang paling ganas sendiri, tak aneh karena ia malu disamping kecewa terhadap naga gulung gobi ini. Kalau Penghou mau baik-baik menerima sumoinya justru ia bangga, siapa tak senang beripar dengan pemuda itu. Akan tetapi karena Penghou menolak dan justru mempermainkan sumoinya, kakek itu telah bicara lengkap maka ia lebih percaya bukti ini daripada mendengarkan omongan pemuda itu. Kemarahan membuat wanita ini ganas dan nekat, Sin Hang Pang telah dicoreng. Maka ketika ia maju dan meledakan rambutnya lagi, menyambar dan menotok serta melilit pemuda itu maka Penghou dibuat repot karena tak ingin melukai apalagi membunuh wanita ini. Ia mengendalikan semua gerak dan tenaganya. Tapi ketika orang-orang macam Bantokwilo dan Heksailoka itu menyerang secara licik, juga Hang Takakek tinggi kurus itu maka Penghou menumpahkan kemarahannya di sini, membalik dan tiba-tiba menangkap serta mencengkeram senjata tiga orang itu. Hang Tak menggunakan goloknya yang tipis panjang bergerigi. Kalian paling jahat menggosok si yang mau Sian Li. Sekarang terimalah hukumannya dan ini untuk kalian, krek peletak. Penghou meremas hancur dua batang tongkat sementara tangannya yang lain mencengkeram golok si pengerik tulang. Tiga orang itu kaget dan berteriak keras dan wilau paling dulu melempar tubuh bergulingan. Heksailoka yang tinggi besar itu lamban, ia terbelalak dan Penghou menyodokan tongkat di tangan ke dada ketua Hek Ikaipang itu. Dan ketika kakek Tui menjerit dan terbanting roboh, patahan tongkat menancap di dudanya maka golok yang patah melesat ke leher kakek tinggi kurus itu, Penghou menyambitkannya. Krep! Dua orang ini mengeluh dan tidak dapat bangun lagi. Golok pengerik tulang Hang tak tersayat lehernya hingga nyaris putus, Heksailoka iroboh dengan mat mendelik dan tewas. Kutungan tongkat menancap di dadanya, dan ketika semua terkejut dan gentar melihat kemarahan itu, Naga Gulungobi memperlihatkan tarinya maka Hang Chu tiba-tiba melengking dan menerjang. Suci jangan takut! Maju dan serang! Lagi, siang mau siang li terbelalak. Bayangan semuanya berkelebat begitu cepat, lewat di sisinya dan tau-tau menampar dengan telapak tangan kemerah-merahan. Itulah angsi siang. Dan ketika Penghou menangkis dan gadis itu terpelanting, bangun dan menyerang lagi maka siang mau siang li tak dapat membiarkan semuanya dan Menerjang pula, disusul oleh ketua si Owopang dan kawan-kawannya lagi. Mereka malu oleh keberanian Hang Chu dan nekat mengeroyok. Akan tetapi karena mereka bukan lawan Naga Gulungobi itu dan pemuda ini meliuk dan mendorong mereka maka orang-orang ini mencelat dan terlempar lagi, terbanting bergulingan. Aku tak berurusan dengan kalian, aku berurusan dengan Hang Chu. Minggir dan pergilah. Orang-orang itu menjerit. Siang mau siang li dan teman-temannya terlempar, dorongan hok te xin keng memang dasyat. Tapi ketika wanita itu meloncat bangun dan nekat menyerang maka Penghou sudah menyambar dan menangkap Hang Chu. Berhenti, atau kalian membunuh gadis ini. Hang Chu terkejut dan menjerit kecil, lah sedang bergulingan ketika Penghou menyambarnya, mengelak akan tetapi pemuda itu memang bukan tandingannya. Dan, ketika ia diangkat menerima pukulan kawan-kawannya, siang mau siang li terpekik menarik serangan maka Hang Chu telah menjadi tameng yang memaksa orang-orang itu mundur. Penghou melega, meskipun wajahnya merah kehitaman. Hang Chu hardikan itu disusul cengkeraman gemas. Katakan kepada orang-orang ini bahwa semua itu bohong. Aku tak pernah mengganggumu. Hei, aduh, bunuhlah aku, Penghou. Aku tak akan berkata apa-apa karena kakek itu telah bicara. Kau bunuhlah aku tapi suciku dan semua orang telah mendengar. Keparat, kau tak tahu malu. Kau, kau, beruk. Penghou membanting dan hampir saja membuat gadis itu pecah kepalanya. Untunglah Hang Chu menggerakkan kepala hingga bahunya yang terbanting, gadis ini terhuyung mengeluh bangun. Lalu ketika ia tertawa dan terisak maka dengan pandangan berapi ia menuding lawannya itu. Kau kaulah yang berhati kejam. Kau sama sekali tak mau menolong wanita yang malang, Penghou. Hatimu beku dan kaku sedingin. Aku tak akan berkata apa-apa kecuali kau menyakiti dan telah membiarkan aku. Tunggu pembalasanku dan lihat perbuatanku kelak. Lalu ketika gadis itu tertawa dan menangis mengerikan, berkelebet dan memutar tubuhnya maka Hang Chu meninggalkan tempat itu dan sucinya berteriak terkejut. Hang Chu akan tetapi gadis itu telah lenyap meninggalkan tempat itu. Untuk kesekian kalinya lagi siang mau Sian Li melihat sesuatu yang mengherankan. Gerakan sumoinya itu begitu cepat. Tapi ketika ia membalik dan menghadapi Penghou maka wanita ini melengking dan menerjang lagi, kini para murid disuruh maju membantu. Kau pemuda biadab. Kau tak bertanggung jawab dan menghina sumoiku. Penghou. Biarlah kami Sin Hang Pang mengadu jiwa denganmu. Dan kami Si O Pang juga tak dapat menerima ini. Hancur kegagahan dan nama baikmu, Naga Gurun Gobi. Kami membela gadis itu dan biar kami atau kau mampus. Ningpo ketua Si O Pang ini melindungi dan bergerak membela kekasihnya. Siang mau Sian Li adalah wanita yang dicintainya dan tentu saja ia tak membiarkan Penghou mencelakai wanita itu. Dan ketika ia pun mengerahkan anak-anak muridnya dan kini ramailah teriakan dan bentakan maka Penghou bingung membelalakan mata, akhirnya berseru. Siang mau Sian Li, baiklah ku katakan di sini. Hang Chu hamil akibat perbuatan cikuan dan pemuda itulah yang menanamkan benihnya, bukan aku. Berhenti dan jangan menyerang. Keparat, mencari kambing hitam. Kami telah tahu permusuhanmu dengan pemuda itu, Penghou, akan tetapi tak jantan. Melemparkan kesalahan kepada orang lain. Mampuslah, atau kami roboh, wirplak rambut ditangkis dan membuat wanita itu terpelanting. Pusing akan tetapi anak murid dan orang-orang lain menyambar dan membentak pemuda ini. Penghou boleh bicara akan tetapi kesaksian lebih berirat. Kakek itu masih di situ dan tabib terlongong-longong, merintih dan duduk menonton setelah ia mencelak oleh pekek dasyat. Tadilah memang kakek lemah. Tapi ketika ia merasungeri oleh bentakan dan suara senjata beradu, juga bayangan yang menyambar-nyambar membuat metu, tuanya pusing maka kakek ini beringsut dan akhirnya lari pergi terhuyung-huyung. Celaka, sungguh celaka. Aku bertemu. Hantu-hantu muda yang saling serang dan melempar tuduhan. Ah, biarlah aku kembali ke SWI yang dan tutup saja kedai obatku. Aku akan pindah. Tak ada yang memperhatikan dan memperdulikan kakek ini. Penghou di kepung dan menghadapi hujan serangan, lawan benar-benar nekat. Dan ketika ia mengeluh tak mampu membela diri lagi, juga orang-orang itu selalu menyerangnya karena ia mengendalikan tenaganya. Akhirnya pemuda ini terpaksa menurunkan tangan keras setelah untuk terakhir kalinya membentak orang-orang itu, terutama siang mau siang li. Kalian tak mau mendengarkan kata-kataku? Baiklah. Sekarang aku terpaksa merobohkan kalian dan jangan salahkan aku. Pemuda ini memutar kedua lengannya dan mendorong dan bukulan atau senjata para murid dibiarkan mengenai tubuhnya. Dengan hok te sin kangnya pemuda itu menolak terpental semua pukulan murid-murid siopang maupun siang pang, mereka menjerit dan saat itulah dorongan kedua lengannya menyambut siang mau siang li dan kawan-kawan. Di sini penghou menambah tenaganya. Dan ketika terdengar suara berkeratak di susul jerit dan pekek kaget, juga keluhan tertahan. Maka ketua sin hang pang dan si opang itu terbanting, roboh dan pingsan sementara ruyung di tangan ketua si opang wancur. Rambut siang mau. Sian li berantakan dan melecut mengenai tuannya sendiri, pipi wanita itu tergurat berdarah. Lalu ketika si pedang merah Leng Nio terlempar dan terbanting dengan senjata patah-patah, puterannya juga begitu maka berhentilah pertandingan itu dan para murid gentar memandang naga gulun gobi. Penghou menarik napas dalam membersihkan bajunya. Siapa yang masih ingin main-main lagi? Kalau aku berniat buruk tentu ketua-ketua kalian ini sudah kubunuh. Murid-murid itu gentar. Yang wanita tiba-tiba menghambur menolong siang mau si an li, yang laki-laki mengeluh dan menubruk ketua si opang. Lalu ketika Leng Nio menyambar dan berkelebat membawa puterannya yang pingsan, semua orang gentar. Akhirnya penghou memutar tubuh dan meninggalkan tempat itu kembali ke gobi. Tak taunya di sini pun ia mendapat masalah baru dengan muridnya bingsan. Demikianlah, pendekar itu akhirnya menutup dan menghentikan ceritanya yang Didengar kedua muridnya dengan muka tegang. Hang Chu telah menanamkan persoalan yang sulit, Poh Kuan. Ia memang tidak memfitnahku secara langsung akan tetapi tabib silo itu telah menjadi corong suara dan bukti semu. Aku tak dapat berbuat apa-apa dengan tabib ini karena ketika itu memang aku mengaku suami istri. Tak tahu malu, busuk si Aoyan melengking mengepal tinju. Wanita itu tak tahu terima kasih dan rendah sekali, Suhu. Betapapun kita tak perlu takut dan bicara apa adanya. Aku tidak takut, hanya gelisah kalau fitnah ini menyebar kemana-mana. Ketahuilah bahwa terhadap dua susi aku pun aku belum bercerita. Hektometer, kalau begitu sebaiknya Suhu ceritakan, Poh Kuan berkata dengan kening berkerut. Ini urusan besar Suhu, urusan nama baik. Kalau dua lociam pua itu mendengar dari orang lain jangan-jangan malah runyam. Teo Chu pikir sebaiknya Suhu ceritakan pula kejadian ini. Kepada pimpinan Gobi, kenapa tidak Suhu lakukan? Aku ingin kalian mendengar lebih dulu, Penghou kagum akan kedewasaan muridnya yang satu ini. Ini kalian adalah orang-orang paling dekat denganku, Poh Kuan, karena itulah kalian harus lebih dulu tahu. Kalian adalah seperti anak-anakku sendiri. Terima kasih, kami mendapat kehormatan. Tapi betapapun Suhu harus segera menceritakannya kepada pimpinan Gobi, Poh Kuan terharu. Ya, akan ku ceritakan. Sekarang kalian sudah tahu dan harap berhati-hatilah karena siapa tahu kalian sebagai muridku akan menjadi korban dari urusan pribadiku ini. Teo Chu tidak takut si Aoyan kembali melengking. Biarkan wanita itu datang dan Teo Chu damperat habis-habisan, Suhu. Mendengar ini hati Teo Chu sudah mendidih. Hektometer, Hang Chu lenyaplah telah meninggalkan tempat itu dan agaknya untuk sementara waktu ia tak akan muncul. Yang berbahaya adalah Sin Hang Pang dan Si O Pang itu, mereka pasti mencari-cari. Kenapa tak Suhu bunuh saja orang-orang itu? Mereka orang-orang tak tahu diri Suhu. Kalau Teo Chu tentu sikat dan basmi habis. Untuk apa memberi ampun, hanya memusuhi dan mengejar-ngejar kita saja. Seng Suhu menarik napas dalam, menggeleng. Tidak, permasalahan bakal bertambah panjang, Si Aoyan, lagi pula mereka hanya orang-orang yang terhasut. Mereka tak bersalah, sumber utamanya adalah Hang Chu. Namun karena Hang Chu dipermainkan Cikuan maka si buta inilah yang harus bertanggung jawab dan mengakui perbuatannya. Tapi si buta itu tak mungkin mengakui itu. Justeru ia gembira melihat kau terfitnah, Suhu. Salah-salah ia bakal mendompleng dan memojokkan kau pula. Hanya Hang Chu yang harus dimintai mengembalikan semua ini. Dialah pertama-tama yang bisa membersihkan nama Suhu. Benar, Si Aoyan tidak salah. Urusan mereka urusan pribadi, Suhu. Urusanmu dengan Hang Chu adalah urusan yang lain lagi. Kau harus meminta wanita ini membersihkan namamu dan Cikuan nomor dua. Kalian tidak salah, semua benar. Tapi Hang Chu telah pergi dan fitnah ini terlanjur menempel di tubuhku. Kalau aku tidak bertemu wanita itu paling tidak si buta Cikuan harus ku mintai pertanggung jawabannya. Betapapun kalian sudah tahu dan berhati-hatilah, ekor daripada semua ini pasti mengenai kalian pula. Sekarang aku sudah menceritakannya kepada kalian dan besok akan ku ceritakan kepada pimpinan Gobi. Cukup dan kalian boleh beristirahat. Dua anak itu kasihan memandang Suhu mereka. Si Aoyan terisak dan mencium kaki gurunya sementara pokohan berlutut dan membisikkan kata-kata bergetar. Pemuda ini menyatakan bahwa apapun akan dibelanya Seng Suhu, ia meneteskan air mata. Dan ketika Penghou terharu dan mengusap kepala muridnya itu maka naga gulun Gobi ini pun cepat-cepat mengulapkan tangan agar dua muridnya pergi karena ia pun tak tahan dan menjadi basah matanya oleh kesetiaan dan cinta kasih murid-muridnya ini, kakak beradik yang seolah anak sendiri baginya. Sudahlah-sudahlah, aku cukup babagia kalian dapat mengerti kesulitanku, pokokan. Sekarang pergilah dan kalian istirahat. Dua kakak beradik itu mundur. Hari itu, naga gulun Gobi Penghou tak keluar kamar. Pendekar ini bersilah dan menenangkan semua himpitan batinnya seorang diri. Dan ketika keesokannya barulah dia keluar memberitahu pimpinan Gobi yang juga dua susoknya itu maka tertegunlah dua hwasyo ini mendengar itu. Omi Tohut, Cikoan menghamili gadis Sin Hangpang. Dan gadis itu menimpakan kesalahannya kepadamu. Bukan men, berbahaya sekali. Kita harus menangkap dan membersihkan semua ini secepatnya, Penghou, atau Gobi bakal tersangkut. Hektometer, Suheng tak perlu takut. Penghou memang anak murid Gobi, akan tetapi. Dia tidak melakukan itu. Kalau dia terfitnah justeru secara moral kita harus memperjuangkan nama baiknya agar bersih kembali, Suheng. Biarkan mereka berkata apa saja tapi kita sudah tahu duduk persoalannya. Gadis itulah yang licik, berbuat tidak fair. Jiwi Susiok, Paman berdua, tak usah khawatir. Kalau sekiranya aku mengganggu di sini aku siap pergi. Itulah sebabnya kemarin aku ragu-ragu menerima tawaran Jiwi. Aku memiliki persoalan serius, istri belum ketemu malah tertimpa persoalan lain. Omi Tohut, tidak apa. Sebagai murid Gobi maka Gobi berkewajiban melindungimu, Penghou. Tak usah pergi dan tinggal saja di sini. Kami tetap menghormati dan menghargaimu apalagi setelah kau bicara ini, hanya kenapa tidak kemarin. Teochu ingin membicarakannya dulu dengan dua murid Teochu, minta pertimbangan. Baru setelah itu Jiwi Susiokku beritahu. Ji Hwasyo mengangguk-angguk. Dialah Hwasyo paling waspada dan cepat mengerti keadaan. Meskipun kedudukannya hanya sebagai wakil pimpinan akan tetapi acap kali buah pikiran Hwasyo ini lebih hunggul dibanding Suhengnya, seperti kekhawatirannya dulu tentang Cikuan misalnya, yang akhirnya merugikan dan merusak Gobi. Maka ketika ia mendahului Suhengnya menahan pendekar ini, Seng Suheng akhirnya mengangguk-angguk dan mengerti maka Penghou merasa lega atas kata-kata Ji Susioknya, paman kedua, ini. Terhadap Hwasyo ini ia merasa lebih mendapatkan kecocokan. Terima kasih kalau Jiwi Susiok masih menerima aku di sini. Selanjutnya terserah Jiwi, bagaimana sikap atau reaksi Gobi kalau untuk urusanku ini kalian terlibat? Kami tetap di belakangmu. Gobi berkewajiban melindungi dan memela muridnya, Penghou, apalagi kalau benar. Tak usah khawatir dan kami akan memberi tameng kewaspadaan kepada semua murid. Fitnah ini tak boleh termakan mereka. Pemuda ini lega. Pertemuannya dengan pimpinan Gobi berakhir dengan baik, ia merasa enteng dan ringan sekali. Dan ketika selanjutnya ia berada di situ menjaga Gobi, ganti pimpinan Gobi memerintahkan delapan murid untuk pergi ke delapan penjuru mencari istri dan anak pendekar itu. Maka Penghou menggembeleng muridnya di bawah pengawasan langsung untuk menguasai Soan Hoan Chiang dan ilmu meringankan tubuh. Sementara secara diam-diam tanpa diketahui dua anak itu ia memberikan tenaga saktinya sedikit demel sedikit sebagai tanda terima kasih atas kejujuran dan kesetiaan kakak beradik itu. Dan Pekuan serta Xiaoyan tentu saja bakal terkejut karena di tubuh mereka telah bersemayam tenaga mujijat loate Xin Kang yang amat dasyat itu, tenaga yang gamdiam membuat tubuh guru mereka sendiri lemah karena dioparkan kepada muridnya. Suasana di Xin Hang Pang seperti orang berkabung. Xiang Mao Xian Li, wanita cantik itu menggeletak lemah di pembaringan. Dua kali wanita ini muntah darah dan murid-murid yang menjaga menangis. Mereka tak dapat menolong apa-apa sementara Ningpo, laki-laki gagah ketua si Oopang itu bersilah di tepi pembaringan dengan muka pucat dan khawatir. Di seberang laki-laki ini duduk terhalang meja pendek tampak pula seorang pemuda mengerjap-mengerjapkan sepasang kelopaknya yang kosong, tangan kiri menekan ibu jari kanan Xiang Mao Xian sementara tangan kanan bergerak-gerak perlahan seakan mendorong. Siapa lagi si buta ini kalau bukan Cik'an? Dan ketika ia menarik nafas berulang-ulang seraya melepaskan tekanannya pada ibu jari kanan wanita itu pemuda ini berkata, Gagal, tak mungkin ditolong lagi. Aku telah berusaha sekuat tenaga, Ningpang Cu, akan tetapi dia, nyawanya tak mungkin ku selamatkan. Terdengar jerit dan pekek tertahan. Gadis di kaki Xiang Mao Xian Li tiba-tiba terseduh-seduh, disusul oleh yang lain dan saat itu tubuh ketua Xin Hong Pang mengejang. Ngejang. Seperti bicara atau menangis wanita ini gemetaran menuding-nuding, sayang telunjuknya ke atas dan orang tak tahu apa yang dia maksud. Akan tetapi ketika ketua si O Pang melompat maju dan menyambar kekasihnya ini maka Ningpang Cu berseru menggigil. Aku di sini, apa yang ingin kau katakan? Kami telah berusaha sekuatnya menolongmu, Xian Li akan tetapi kami tak dapat berbuat lebih. Cik An. Cik An. Lah ada di sini. Kau hendak bicara apa? Si Buta menjulurkan leher dan tiba-tiba memencek ujung kaki Xiang Mao Xian Li. Aku di sini, Xian Li. Bicaralah. Wanita itu megap-megap mengatakan sesuatu. Si Buta mendorong minggir ketua si O Pang dan menempelkan telinga ia mendengarkan kata-kata wanita itu. Terdengar kata-kata kau bangsat lalu kepala wanita itu terkulai. Ningpang Cu tak mendengar ini karena tangis dan sedu sedan. Para murid meledak gaduh. Xiang Mao Xian Li menghadapi saat-saat terakhir dan itulah yang dikatakan kepada pemuda ini. Tangannya seolah hendak mencengkeram namun si Buta menangkis. Cepat dan tidak kentara Cik An telah menusuk ibu jari Xiang Mao Xian Li hingga wanita itu tersentak. Sekejap wanita itu melotot namun roboh dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan ketika si Buta melepaskan tangannya dan mundur menjauh, kepala menunduk seolah berduka maka tangis dan sedus dan wanita Xin Hong Pang tak dapat dicegah lagi. Si Yan Li meninggalkan kita, ia wafat dan ini karena pukulan penghau. Ah, keji dan jahat sekali naga gurun gobitu, bocici. Kita kehilangan ketua. Ya, kita kehilangan ketua. Kita kehilangan orang yang kita cintai, oh haha uh 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 dan tangis serta sedus dan yang kian menggila lagi. Akhirnya membuat suasana berkabung benar-benar pecah dan ketua si O Pang terkejut dan termangu-mangu melihat wajah pucat itu tak bergerak-gerak. Lagi, dingin dan kaku namun tiba-tiba ketua si O Pang ini melengking. Ia mencelat dari duduknya dan berkelebat keluar, suara ledakan disusul deru dan desing mengerikan telinga. Dan ketika di luar Xin Hong Pang terdengar pohon-pohon bergemeratak, roboh dan tumpang tindih maka debum pohon-pohon cemara membuat laki-laki ini semakin kesetanan dan berteriak-teriak. Peng Ho, kau membunuh kekasihku. Kau merenggut nyawa calon istriku Sian Li Ah, ku bunuh kau kuhajar. Kau krak buum dan pohon-pohon yang tembang dihajar ruyung di tangan ketua si O Pang ini akan berlanjut lagi kalau saja tidak berkelebat bayangan si buta yang mencengkeram dan menahan pundak laki-laki itu. Pang Chu, sadarlah. Jenasah kekasihmu perlu diurus dan jangan membuang tenaga sia-sia di sini kalau hanya merobohkan pohon-pohon belaka. Akan tetapi Jahanam keparat penghou. Aku tahu, masuk dan simpan senjatamu kembali, Pang Chu. Lihat semua murid menunggumu dan jangan buat mereka lebih bingung lagi. Cik Ho An memotong dan cepat sekali si buta ini menyimpan ruyung di punggung si empunya. Tanah daya ketua si O P ini dilumpuhkan dengan mudah. Ia terbengong akan tetapi tiba-tiba menangis terseduh-seduh, melompat dan meraung dan akhirnya menubruk kembali jenasah ketua Sin Hang Pang. Dan ketika laki-laki itu mengguguk untuk akhirnya roboh pingsan, pukulan itu tak kuat diterimanya maka dua remaja tanggung termangu-mangu di sudut sementara satu di antaranya melirik dan mulai jelalatan merayapi wajah-wajah cantik dari murid-murid Sin Hang Pang itu. Beng San. S.S.T. Jangan meliar. Tunjukkan duka dan simpatimu, Sute. Lihat suhu mendengarkan kita. Beng San terkejut. Siao Lem, Seng Su Heng menegur dengan menyenggol lengannya. Memang anak-anak ini mengikuti guru mereka dan hari itu mereka ada di Sin Hang Pang. Pertemuan mereka sebenarnya tidak sengaja, suatu kebetulan belaka. Tapi karena kebetulan berlanjut dengan tuasnya Siang Mao Sian Li, wanita yang mula-mula hanya terkena pukulan ringan maka tak ada yang tahu bahwa secara licik dan keji si buta itu memperberat bekas pukulan Hok Te Sin. Yang dilancarkan Peng Hau dengan Hok Te Sin Kang yang dimiliki lewat bantuan tenaga dalam. Memang Chi Kuan benar-benar seorang buta yang keji. Waktu itu, setelah dibuat pingsan oleh Peng Hau yang meninggalkan pertempuran maka wanita ini sadar setelah ketua Si O Pang membuka match lebih dulu. Tubuh yang malang melintang di situ sadar satu per satu, baik murid Sin Hang Pang maupun Si O Pang akhirnya bangun berdiri. Mereka yang selamat membantu teman-temannya yang terlempar ini. Dari semua itu hanya seng ketua yang agak berat, hal ini tidak aneh karena pukulan mereka juga berat terhadap Peng Hau. Hok Te Sin Kang mementalkan itu dan menyerang balik tuannya sendiri. Akan tetapi karena Peng Hau mengendalikan tenaganya dan seberat apapun takkan ada yang tewas, paling hanya sesak atau nyeri uluh hati maka siang mau siang li maupun siang liong pian ningpo terkena itu. Namun wanita ini lebih berat, ia terseduh-seduh ketika duduk dan ditolong murid-muridnya. Dan karena serangan malu lebih kuat daripada serangan fisik maka siang mau siang li tak dapat ditenangkan meskipun telah dibujuk kekasihnya sendiri. Aku tak dapat melupakan hinaan ini, aku tak dapat melupakan sakit hati ini. Ah, aku tak akan menghadapi pemuda itu lagi kalau ilmuku belum tinggi, ning tuaku. Aku akan mengasingkan diri dan biar bertapa seumur hidup sampai kelak dapat membalas dan membunuhnya. Hektometer, tenanglah, sadarlah, ketua si opang batuk-batuk dan gemeter memeluk pundak wanita ini, aku pun tak dapat melupakan sakit hati dan hinaan ini, siang li. Kalau kau hendak bertapa marilah kuiringi dan kita muncul lagi kalau ilmu kita sudah benar. Benar tinggi. Bangkitlah, sebaiknya kita pulang. Akan tetapi wanita ini tiba-tiba roboh. Siang mau siang li teringat hangcu dan mendadak ia dicekam kenyerian di dada sebelah kirinya. Sakit oleh pukulan batin kiranya lebih hebat daripada sakit oleh pukulan benda keras. Dan ketika wanita itu terguling dan pingsan maka ketua si opang menjadi sibuk dan dicarilah kereta untuk membawa wanita ini. Kita kesin hangpang, secepatnya saja. Cari kereta dan bergegas pulang. Seakan menjawab kata-kata ini mendadak terdengar derap kaki kuda dan muncullah sebuah pedati dengan seekor kuda penariknya. Di depan pedati itu duduk dua remaja tanggung dan mereka juga terkejut melihat rombongan ini. Kuda dihentilkan dan berlompatanlah murid-murid sin hangpang maupun si opang, justru dikira rambok dan dua anak di depan itu membentak. Cepat sekali mereka berloncatan dan yang satu sudah menyambar bagai garuda mematuk. Korban. Dua murid si opang dan satu murid sin hangpang diterjang, mereka hanya melihat bayangan biru berkelebat. Dan ketika ketiganya menjerit dan roboh berpelantingan, kagetlah yang lain maka ning pangcu buru-buru berseru bahwa mereka bukan perampok, diam-diam terkejut karena serangan anak berbaju biru itu cepat sekali, seperti kilat menyambar. Berhenti, kami bukan rampok. Mundur semua dan jangan membuat saudara cilik ini salah paham. Siaw lem, pemuda baju biru itu tertawa dingin. Di dalam pedati gurunya duduk bersila, beberapa hari ini melakukan perjalanan setelah keluar dari Gobi. Ada dua persoalan yang membuat gurunya berpikiran kusut. Satu adalah tentang penghou sementara yang lain adalah kakek lihai bermata putih itu, Pek Gan Hui Tujong Bing Lip. Maka ketika seorang laki-laki gagah berkelebat di depannya sementara orang-orang yang lain mundur dan mengelilingi kereta maka Siaw lem yang menjadi wakil. Gurunya ini tak takut sedikit pun dan sikapnya memandang rendah dan sombong. Tarikan bibirnya membuat Chang Leong Pian Hing Po berkerut, anak yang tinggi hati dan angkuh. Maafkan kami, ketua Si O Pang itu cepat menjura. Kami bukan perampok atau pengganggu perjalanan orang lain sobat muda. Kami hanya ingin mencari kereta untuk membawa seseorang yang luka. Aku adalah ketua Si O Pang, ini murid-murid kami cari Sin Hang Pang dan Si O Pang. Siaw lem terkejut. Tentu saja sikapnya berubah apalagi ketika pintu gerobak diketuk. Gurunya turun dan tertegunlah semua orang melihat seorang buta tampan mencari-cari jalan mendekati tempat itu. Beng San bergerak dan sudah menuntun gurunya. Dan ketika Siaw lem terkejut melangkah mundur, gurunya batuk-batuk namun tersenyum mengetuk-ngetukan tongkat makaning Pang Chu masih tak sadar bahwa ia berhadapan dengan Cikuan yang lihai itu. Hektometer hektometer, ada apa? Kau rupanya membuat ribut dengan orang-orang gagah. Siaw lem, mereka ternyata dari Sin Hang Pang dan Si O Pang. Eh, cepat minta maaf kalau di depanmu adalah ketua sendiri. Siaw lem cepat minta maaf, membungkuk. Saat itu gurunya mendorongnya minggir dan kini berhadapan dengan laki-laki gagah itu sendiri. Ning Pang Chu terkejut karena si buta ini adalah guru pemuda baju biru itu, padahal pemuda itu sudah hebat dan ia sendiri ragu apakah mampu menghadapi. Maka ketika si buta mengulung senyum dan maklumlah dia bahwa di depannya ini bukan orang semelarangan cepat. Ketua si O Pang itu membungkuk menjawab perkataan lawan. Tak usah, tak usah minta maaf. Kami yang bersalah. Anak buah kami yang sembrono, Siaw weng hiong. Siapakah namamu dan kami orang-orang Sin Hang Pang dan Si O Pang ingin meminjan kereta. Ketua Sin Hang Pang butuh pertolongan cepat. Aku Ciko An, si buta tenang-tenang menjawab. Apakah maksudmu yang terhormat si yang mau Sian Pang Chu, sakit apa? Dan kenapa begitu terburu-buru? Mungkin aku dapat menolong. Ciko An, kau, eh musuh besar naga gurun gobi itu? Kau pemuda yang difitnah itu? Ah, kebetulan. Baru saja pemuda itu pergi, Cisyao hiap, dan kami menjadi korban. Ning Pang Chu menjadi kaget sekaligus girang. Tentu saja ia tak termakan oleh segala omongan penghou dan menganggap naga gurun gobi itulah yang tak bertanggung jawab. Kini Ciko An yang difitnah datang, kiranya inilah pemuda itu. Maka ketika melompat dan Ciko An menjadi terkejut, sedetik ia megerahkan hok tekangnya maka hampir saju ia menghibas laki-laki itu ketika lengannya disambar dan dicengkram. Akan tetapi ketua Siopang tak melakukan apa-apa, cengkraman itu sebagai tanda girang dan sekejap Ciko An terkejutlah kaget oleh katakat fitnah itu, fitnah tentang apa. Dan ketika ia tertegun dan diam berhati-hati, dua muridnya melompat maju maka ketua Siopang ini sudah langsung bicara, menjelaskan. Penghou, Jahanam terkutuk itu melepas fitnah. Hangcu dihamilinya, Cisyao Hiap, akan tetapi kau yang dikatakannya. Katanya kau yang menghamili gadis itu, padahal kakek tabib itu menjadi bukti dan saksi. Dan kau, ah, tiba-tiba saja datang ke sini. Kalau tadi kalian tak terlambat tentu dapat membuntu dan menghadapi pemuda sombong itu. Naga gurun gobi itu melukai siang mau siang li. Hektometer-hektometer Cikon mengejap-ngejapkan kelopak matanya yang kosong, sedetik telah tahu apa yang terjadi, otaknya yang cerdas memang luar biasa. Kiranya kalian bertemu naga gurun gobi itu, Pangcu, dan urusan berkisar pada Gumadis bernama Hangcu. Hektometer hamil, dan aku yang dituduh. Tak apa, fitnah memang kejam tapi di mana sekarang si Hangcu itu? Aku siap menerima perbuatan musuhku itu kalau nama baik Sin Hangpung harus dijaga. Mana dia, pertemukan aku dengan Hangcu. Hangcu telah pergi, menangis dan memendam sakit hati. Apa maksudmu dengan menerima perbuatan musuh itu, siang hiap? Apakah maksudu menghibur gadis itu menggantikan penghau? Maksudku jelas, menikahinya. Kalau Sin Hangpung dicoreng seperti ini biarlah kulindungi gadis itu agar anaknya berbapak, Pangcu, jangun sampai melahirkan tanpa ayah. Penghau sungguh keji tapi aku pengampun. Ah ah, kau sungguh seorang mulia. Dan naga gurun gobi itu jahanam terkutuk. Sian Li. Semua menengok dan terkejut. Siang Mao Sian Li, ketua Sin Hangpung itu ternyata siuman lagi dan terhoyung mengepalkan tinjunya. Ramai-ramai di gerobak itu tak melihat wanita ini sadar. Siang Mao Sian Li bangun dan melihat murid-muridnya dan murid Si O Pang mengelilingi gerobak kecil. La melengking dan memaki penghau hingga semua menoleh. Siang Leong Pian Hing Po tentu saja terkejut dan girang, melompat menyambar lengan kekasihnya ini. Tapi ketika wanita itu meneris dan si buta menggerak-gerakan kedua. Telinganya, diam-diam lega bahwa Hangcu tak ada di situ maka Hai Kuan yang licik ini telah pura-pura memasang kebaikan dan jebakannya tak dikena. Kesediaannya untuk menjadi suami Hangcu tentu saja mengharukan semua orang. Si buta ini kiranya seorang mulia. Dan ketika siang Mao Sian Li mendengar itu dan memaki penghau, tergetar dan tentu saja terharu oleh kesediaan pemuda itu maka wanita itu menangis dan tiba-tiba melompat memanggil semua murid-muridnya. Mei Bo, kita kembali ke Sinhong. Pang. Chang Leong Pian Hing Po terkejut. La. Melihat kekasihnya itu terhuyung namun, memaksa diri bergerak. Semua murid Sinhong Pang berkelebat dan menyusul gurunya. Akan tetapi ketika di luar hutan siang Mao Sian Li mengeluh dan tampak sempoyongan makaning Pangcu berkelebat dan telah menyambar punggung wanita itu. Kau lelah, kau terpukul batinmu. Sebaiknya menumpang pedat Tici Siaw Hiap saja dan kita selamat pulang ke rumah. Benar, begitu sebaiknya, si buta Tau Tau muncul dan berada di antara dua orang ini. Gerobaku kosong dan cukup untuk bertiga, Pangcu, naiklah dan biar murid-muridku menghela. Kalau boleh aku memeriksa denyut nadimu dan ku tolong kalau bisa. Wanita itu terseduh-seduh. Ia sesak nafas dan marah serta malu. Kekalahannya yang total sungguh menyakitkan, ia benar-benar bukan tandingan naga gurun gobi itu. Maka ketika Cikuan menyentuh lengannya dan cepat memeriksa denyut nadi, di saat itulah si buta ini mengerahkan sinkang dan menusuk secara lembut. Maka si yang mau Sian Li tiba-tiba tersedak dan semakin sesak nafas karena rongga dadanya diserang pemuda itu lewat pencetan nadi jantung. UGH. Cikuan menekan pundak. Dengan jarinya yang lain ia memasukkan lagi hawa. Serangannya ke belakang punggung. Dengan begini dari muka dan belakang wanita itu digencep. Dan ketika wanita itu megap-megap dan Cikuan melepaskan tekanannya maka di tubuh si yang mau Sian Li telah terdapat luk tesin keng yang bakal merusak isi dadanya. Hawa pukulan itu telah bersemayam. Ketua si O-Pang terkejut melihat kekasihnya terjatuh dan kebiru-biruan. Wajah wanita itu pucat hijau dan tiba-tiba melontakan darah. Huk tesin keng telah mulai menghantam. Dan ketika dengan pura-pura Cikuan berlutut dan memegangi kaki wanita ini, padahal diam-diam mengerahkan huk tesin kengnya lagi untuk menyerang dari bawah maka inilah sumber mala petaka bagi ketua sin hangpang itu karena sejak itu lukanya yang ringan menjadi berat dan semua orang tentu saja menyangka bahwa sebab dari semuanya itu adalah awal pertandingannya dengan naga Gulun Gobi. Siang Mao Sian Li tersedak dan kejang-kejanglah sendiri terkejut karena tiba-tiba seluruh dadanya berat, napas begitu sukar. Dan ia roboh lagi. Dan ketika Ning Pangcu menjadi terkejut karena kekasihnya pingsan maka Cikuan memanggil dua muridnya agar membawa wanita itu ke dalam pedati. Sebaiknya dibawa ke dalam saja, biarkan aku menolongnya nanti. Harap Ning Pangcu naik dulu menemani aku. Laki-laki itu gugup ia sendiri telah mengerahkan sin kangnya akan tetapi sambil memegangi ibu jari kaki si buta itu menolak. Dengan berpura-pura menolong dari bawah Cikuan menghalau semua kekuatan ketua si O Pang itu. Dan karena pada dasarnya laki-laki ini percaya kehebatan Penghou, diri sendiri mengakui bahwa tingkatnya jauh di bawah maka akhirnya dengan muka pucat dan wajah gemetaran lelaki ini menyerahkan keselamatan kekasihnya kepada Cikuan. Orang yang diketuhawi memang berkepandayan tinggi. Aku tak mampu mengobati luka-lukanya. Tolong sembuhkan dan ringankan penderitaannya, Cisi Wahiap, dan ku serahkan dia kepadamu. Bagai seekor ayam memasuki mulut buaya maka bebaslah si buta itu melakukan apa saja. Dengan mengangguk-angguk dan bersikap begitu serius semua orang akan terkecoh olehnya. Cikuan memang cerdik. Dan ketika di dalam perjalanan ini ia berkutat menolong Siang Mao Sian Li, bersilah dan mati-matian menyelamatkan wanita itu maka yang dilakukan si buta justeru sebaliknya yang membuat keadaan wanita itu semakin parah. Akan tetapi siapa yang menyangka buruk? Siang Mao Sian Li selamanya belum pernah bertemu muka dengan si buta itu, juga ketua si O Pung. Dan karena mereka membenci Penghou bukannya si buta maka segala gerak gerik si buta itu menjadi bebas dan demikian bebasnya hingga melakukan apa saja dengan begitu gampang dan sama sekali tak diduga kalau justeru ia membunuh wanita itu secara perlahan-lahan. Bukan tanpa alasan kalau Cikuan melakukan ini. Pertama, tentu saja masalah Hang Chu. Baru kali ini ia berhadapan dengan suci dari gadis itu dan inilah kiranya ketusin. Hang Pang itu. Kalau ia dapat membunuh wanita ini maka kebencian dan kemarahan Hang Chu terhadap Penghou bertambah. Siapapun tahu bahwa Siang Mu Sian Li baru saja bertanding dengan naga Gulun Gob itu, kalau ia akhirnya tewas maka kesalahan tentu ditimpakan kepada pemuda itu. Kedua, Cikuan memang diam-diam ingin menuju Telaga Si O. Perjalanannya itu pun sedang kesana, maka ketika tiba-tiba mereka bisa bertemu di tengah jalan maka ini adalah hal bagus yang membuat kegembiraannya bertambah. Sesungguhnya si buta ini hendak mencari pengaruh di sana, melihat keadaan dan mencari sesuatu yang menguntungkan, ingin berlindung di balik orang-orang selatan, menyembunyikan diri dan mengerahkan orang-orang itu kalau Penghou hendak menangkapnya. Maka ketika tiba-tiba ada kejadian begini kebetulan di mana ketua Sin Hang Pang dan Si O Pang bertanding dengan Penghou tentu saja Cikuan tak menyianyikan kesempatan dan akal serta semua tipu liciknya dikeluarkan. Ini adalah langkah awal untuk memulai sesuatu yang baguslah adalah pemilik Hok Te Sin Kang, seperti juga Penghou yang mewarisi ilmu itu. Maka ketika ia tadi melihat betapa sebenarnya pukulan Penghou masih penuh pengendalian maka si buta ini maklum bahwa Penghou memang tidak berniat membunuh atau mencelakai wanita ini. Siang mau Sian Li hanya terpukul batinnya oleh kekalahan yang menyakitkan, juga tentang sumoinya yang hamil. Maka ketika diam-diam ia menyalurkan pukulannya ke arah tepat di mana wanita itu tadi terpukul maka Cikuan hendak memperberat atau memperburuk apa yang sesungguhnya tidak dilakukan Penghou. Tengkuk wanita ini dirabah. Cikuan mendapatkan bekas pukulan di situ. Dan karena ia pun pewaris Hok Te Sin Kang dan mudah saja baginya meneruskan bekas pukulan Penghou maka itulah yang dilakukan dan segera ia memperberat luka wanita ini dengan tusukan hawa saktinya secara diam-diam. Siapa orang di dunia ini yang tahu? Maka ketika dengan licik dan culas, ia memperberat keadaan wanita ini maka sesampainya di Sin Hang Pang Siang mau Sian Li justru sudah tidak mampu bangun lagi. Wanita itu pucat kebiruan. Anak murid gelah lisah dan pagi itu siang mau Sian Li bagai mayat hidup. Sudah berulang kali wanita ini hendak bicara akan tetapi gagal, tenggorokannya sakit dan kering. Tentu saja begitu karena Cikuan menotok pangkal batang tenggoroknya. Dengan begini wanita itu tak akan mampu bicara kalaupun memaksa maka pita suaranya akan pecah, disusulnya wa melayang. Dan ketika pagi itu wanita ini menggapai-gapai dan menyebut Cikuan, Siang mau Sian Li mulai sadar bahwa dirinya dipermainkan orang. Maka ia bermaksud memberitahu agar si buta itu diusir pergi namun celakanya ketua si O Pang salah paham. Di antara sadar dan tidak wanita ini mulai merasakan sesuatu yang tidak wajar, yakni setiap ibu jarinya dipencet masuklah hawa panas ketubuh nih. Hawa ini menusuk dan menggigit membuat ia kesakitan. Sayang karena ia tak dapat bersuara maka ah uh ah. Uh itulah yang terdengar. Siang mau Sian Li sadar diserang secara diam-diam dan tentu saja ia kaget, perasaan kaget an marah yang tentu saja membuat sakitnya kian berat. Dan ketika ia melihat si buta itu tersenyum-senyum sementara ia berjengit kesakitan oleh tusukan hawa sakti, maklumlah dia bahwa si buta itu bermaksud amat keji maka tak kuat menahan lagi ia menggapai dan memanggil-manggil kekasihnya, ketua si O Pang. Di situ ia bermaksud memberitahu bahwa si buta memperberat keadaannya, namun karena ia tak dapat bersuara kecuali menyebut-nyebut si koan maka ketua si O Pang mengira si buta dipanggil dan bergeraklah pemuda itu mendekatinya, menempelkan telinga. Kalau saja si yang mau Sian Li dapat bergerak tentu dihantumnya kepala pemuda itu. Sambil memberikan telinganya si buta lagi-lagi memencet ibu jari kaki, membuat ia berjengit dan sadarlah wanita ini bahwa sesungguhnya kematiannya dikehendaki si buta ia kaget dan marah akan tetapi tak dapat berbuat apa-apa. Maka ketika ia memaksa diri meneriakan kata-kata itu, yang sayangnya hanya berupa desis lirih maka makian kau bangs disusul oleh pecahnya pita suara wanita itu dan menghembusnya napas terakhir. Si yang mau Sian Li tak kuat lagi menahan kemarahannya dan wanita ini tewas dengan kera menyedihkan. Ujung hidupnya benar-benar dipenuhi dendam dan kebencian, bukan saja terhadap penghauh melainkan juga si butu itulah benci Cikuan yang membunuhnya secara liciklah tak merasa memusuhi pemuda itu dan si buta menghendaki nyawanya, sungguh mati membawa luka menganga. Dan ketika semua murid menangis dan berkabung, Sin Hang Pang kehilangan ketuanya maka bersandiwara demikian licik Nyu Cikuan pun ikut meruntuhkan air mata, padahal sumber penyebab adalah dia. Kami turut berduka cita, sungguh menyedihkan sekali. Ah, menyesal aku tak dapat menolongnya, Ning Pang Chu. Maafkan. Aku dan kami turut berduka cita sedalam-dalamnya. Di depan mayat itu Cikuan memberi hormat bersama dua muridnya. Siaw Lam dan Beng San termangu-mangu akan tetapi dua anak ini berpikiran sendiri-sendiri. Siaw Lam tentu saja terheran-heran kenapa suhunya berbaik dengan Sin Hang Pang, padahal Ke Hong Chu jelas memusuhi suhunya dan gadis itu meninggalkan suhunya dengan marah di kota Hokian. Sementara Beng San, yang waktu itu belum menjadi murid dan tak tahu hubungan gurunya dengan gadis Sin Hang Pang itu tentu saja terheran-heran namun juga kagum bahwa suhunya mau mengawini gadis yang dihamili lelaki lain. Hebat suhu ini, demikian bisiknya. Kalau aku tentu tak sudi. Demikianlah dua anak ini berpikiran lain-lain. Siaw Lam berkeru terheran-heran, juga geli, adalah Beng San yang mendecak penuh kagum. Di antara keduanya tentu saja Siaw Lam lebih tahu daripada Seng Sute, karena anak inilah yang sejak lama ikut Cik. Ko An, sejak nasih di Gobi. Dan ketika Sin Hang Pang berkabung dan Mei Bo sebagai pengganti pimpinan sementara gadis itulah murid tertua, maka Ning Pang Chu untuk beberapa hari berada di tempat ini menemani makam kekasihnya. Siaw Lam tak usah buru-buru per. Kalau tak ada suatu keperluan mohon di sini dulu dan nanti kuundang ke Si O Pang karena dua minggu lagi akan ada pertemuan tahunan kami para orang-orang selatan. Hektometer, apakah tak mengganggu Pang Chu Cikuan terkejut girang, tak menyangka adanya pertemuan orang-orang gagah di Si O Pang? Kalau Pang Chu masih berduka dan tak ingin diganggu sebenarnya kami ingin pamit. Tidak, jangan. Tak ada yang merepotkan kami, dan justru kehadiranmu membawa suatu rencana bagiku, aku ingin memperkenalkan Siaw Hiap kepada tokoh-tokoh selatan. H.M.N., semua orang menganggapku buruk, aku dicap bukan orang baik-baik. Aku yang membantah itu, Siaw Hiap, kau tidak seperti dikatakan orang luar. Kau berbudi, kau gagah. Justru sepak terjangmu berlawanan dengan naga Gulung Gobi Penghau. Ah, terima kasih, Pang Chu terlalu memujiku. Tidak menuji, melainkan kenyataan. Lihat betapa kau begitu mati-matian menyelamatkan kekasihku. Kau mulia dan baik hati. Sungguh tak ku sangka bahwa omongan di luar ternyata beda jauh dengan kenyataannya. Cikon tersenyum-senyum, wajahnya kemerah-merahan. Pemuda buta yang tampan ini tiba-tiba semakin tampan dan halus sekali kalau sudah seperti itu. Gerak-geriknya merendah dan sikapnya lembut. Siapa menyangka bahwa dibalik semua itu terdapat duri ganas yang amat berbahaya. Pemuda ini seakan serigala berbulu domba. Maka ketika Meibo gadis itu terisak dan menangis lirih tiba-tiba dia berkata bahwa Sin Hongpang juga tak keberatan menerima pemuda ini beberapa hari lagi. Cisyao Hiap sudah menolong ketua kami mati-matian, kami murid-murid Sin Hongpang sungguh merasa berahutang budi. Kalau beberapa hari ini Siao Hiap berkenan menambah sedikit kepandayan kami tentu kami para murid semakin berterima kasih sekali. Bagaimana menurut Ning Pangcu? Benar, tak ada jeleknya. Setelah ketuamu tewas kalian harus melatih diri lebih keras, Meibo. Lawan amat kuat dan sakti sekali. Kalau Cisyao Hiap mau menurunkan sedikit kepandayannya tentu aku turut bersyukur. Ah, kepandayan ku biasa-biasa saja tapi kau tandingan naga gulun gobi. Meskipun kami belum melihat kalian bertanding namun berita itu telah menyebar kemana-mana, Siao Hiap, dan kami percaya. Itu. Kau pewaris Butek Chin Keng. HMM berita sudah kemana-mana, aku jadi malu. Meskipun begitu tetap juga aku kalah, Pangcu. Penghou lebih hebat. Ia mewarisi kesaktian sesepuh gobi. Kami dengar mendiang Jileng Hwasio memberikan seluruh Sinkangnya kepada pemuda itu. Benar, dan aku kalah. Sinkangku tentu saja kalah matang dibanding mendiang ketua gobi itu. Tapi sudahlah, Penghou tetap hebat dan aku sudah pernah dikalahkannya. Sebagai seorang ksatria aku harus mengakui itu. Cikuan menutup dengan kata-kata gagah dan ini tentu saja semakin membuat kagum dua orang itu. Sebagai orang kengkau mereka telah mendengar pertandingan akbar dua jago muda ini, betapa si buta itu akhirnya tertangkap dan dibawa ke gobi. Konon Cikuan ini mendapat nama kurang baik sementara Penghou dipuji-puji sebagai pendekar gagah perkasa. Akan tetapi karena dalam kenyataannya dua orang itu berbeda sikap, Cikuan lembut dan halus serta suka menolong sementara Penghou amat sombong dan telah membunuh siang mausian limaka ketua siopang ini naupun. Orang-orang lain justru menganggap sebaliknya sepak terjang dua pemuda ini. Cikuan akhirnya menerima tinggal di situ dan diam-diam ia girang bukan main mendapat simpati Mei Bo. Dari suara dan langkah halus gadis itu segera dia tahu bahwa gadis di depannya ini cantik. Hatinya sudah mulai tergetar dan sambil menunggu pulangnya Ning Pangcu ia pun tak mau menyianyikan kesempatan. Malam itu ketua siopang dan Mei Bo mengundangnya makan malam, khusus pertiga. Dan ketika di sini ia ditanya bengai mana mula-mula ia dikejar dan dianggap jahat oleh pimpinan Gobi, bagaimana ia sampai bermusuhan dengan Penghou maka dalam pertanyaan yang hati-hati itu ia menjawab seolah jujur dan tak usah takut-takut. Ning Pangcu tak usah takut-takut menanyakan itu. Meskipun ini urusan pribadiku namun baiklah ku ceritakan kepada kalian bagaimana duduk persoalan sebenarnya. Semua ini tentu saja bermula dari Penghou. Dia, HMM si buta menarik. Napes dan menghentikan sejenak berkerut-kerut, sikap yang membuat haru dan iba. Sejak kecil sesungguhnya aku telah bermusuhan dengan si Penghou itu, berawal dari guru kami masing-masing mendiang bengkong dan lukong hwasyu. Menarik, ah, dari situ kiranya. Coba teruskan, siau hiap, rasanya kehidupanmu waktu itu penuh penderitaan Meibo menyambung. Terima kasih, memang betul. Simpatimu mengharukan aku, adik Meibo. Kehidupanku memang selalu sengsara sejak bergaul dengan Penghou ini. Ia suka memfitnah, melapor ini itu pada Paman Guru Kulukong. Dan ketika suatu saat kami sama-sama membawa angsyobak maka itulah puncak derita yang merubah nasibku sampai kini. Hektometer, maaf, ku potong sebentar. Ku dengar bahwa kau menjadi murid tujuh seluman. Langit, siau hiap. Apakah itu tidak benar? Benar, justru inilah. Dan itu bersumber dari makanan berjiwa itu, Penghou, angsyobak sialan itu. Penghou membawanya ke dalam dan memberikannya kepadaku, padahal kalian tahu bahwa para hwasyu tak diperkenankan makan makanan berjiwa. Hektometer, hektometer, lalu bagaimana? Dari mana, dari mana Penghou mendapatkan itu? Aku tak tahu, tapi yang jelas dia hendak mencelakakan aku. Karena begitu aku menerimanya maka dilaporkanlah bahwa aku membawa barang haram. Para pimpinan marah-marah, aku dihajar. Dan ketika itulah datang tujuh siluman langit yang lalu menolongku. Aku dibawa dan menjadi murid mereka itu betapapun akhirnya aku kembali ke Gobi menemui guruku pertama, Mendiang Bengkong Hwasyu. Kami dengar itu. Akhirnya kau tetap juga murid Gobi. Tapi Penghou selalu mencari-cari kesalahan. Gara-gara Butek Chin Keng Maka. Aku sengsara seumur hidup, aku dianggap mencuri. Hektometer, benar, dunia Kang Ou gempar saat itu. Bagaimana asal mulanya hingga terjadi seperti itu? Cisyao hiap, dan jujur benereng kau tak segan menelanjangi diri sendiri. Ning Pangcu menjadi kagum karena dari omongan ini tampak bahwa si buta tak segan-segan membuka borok sendiri. Hal itu demikian lugas dan jujur. Maka ketika ia memuji dan tentu saja semakin kagum, Mei Bo bersinar-sinar dan Haru memandang wajah gagah tampan itu maka Cikuan batuk-batuk tersenyum pahit. Pangcu, agaknya tak usah menutup-nutupi apa yang telah didengar orang banyak. Berita itu tentu saja membuat gempar, tapi tak banyak yang tahu apa yang sesungguhnya terjadi, siapa salah siapa benar. Betul, kami orang luar hanya mendengar simpang siur. Lalu kalau begitu bagaimana cerita sebenarnya? Bagaimana kau dianggap pencuri? Ini gara-gara Penghou juga, dialah penyebar fitnah pertama itu. Padahal Butek Chin Keng, HMM aku tak mencurinya melainkan mendapatkannya dari mendiang guruku langsung. Perlu kalian ketahui bahwa kitab itu mula-mula berada di tangan mendiang sesepuh Gobi, Jileng Hwasiu. Dan karena paman guruku lukong meninggal dunia maka guruku itulah yang berhak dan menerim Butek Chin Keng dari mendiang Jileng Hwasiu. Dan guruku lalu memberikannya kepadaku, itu saja. Tapi Penghou yang rupanya tamak dan berhasil menghasut Jileng Hwasiu ternyata mencari dan hendak merampas Butek Chin Keng, tentu saja ku pertahankan. Dan, dan terjadilah peristiwa besar itu. Aku ditangkap dan dikeroyok sampai akhirnya mataku dibuat buta. Ayuh, kasihan sekali. Keji dan jahat. Benar si Penghou itu. Terkutuk Meibo gadis Chin Hangpang menjerit kecil melepas seruan. Suaranya begitu spontan dan cikoan bergebar. Gadis ini semakin mudah digayat. Tapi ketika ia pura-pura tertawa empedih dan menggelengkan kepalanya lalu berkata, Tidak, sudah nasibku. Semua sudah terjadi, adik Meibo, dan aku tak menyesal atau dendam kepada Penghou. Kalau satu saat aku membalas maka bukan karena sakit hati melainkan semata menegakkan kebenaran dan keadilan. Hebat, suara seorang ksatria. Ah, aku jadi semakin kagum kepadamu, Cisyao Hiap, dan orang seperti kau ternyata ijelek-jelekan di luar. Ah, akanku katakan kepada orang-orang selatan bahwa kau tidaklah seperti digambarkan. Ningpangcu sampai mermas meja saking kagum dan hormatnya. Cikoan demikian gagah dan penuh keksatriaan hingga kata-kata dan sikapnya begitu simpatik. Siapa tidak angkat topi. Dan ketika si buta itu tersenyum-senyum dan menggeleng serta mengangguk maka pembicaraan dibelokan ke soal Hongcu. Dan sekarang fitnah ini datang dan wujudnya yang lain. Aku dikatakan menghamili Hongcu. Hektometer, kalau saja gadis itu ada di sini biarlah dia ceritakan yang sebenarnya, Hongcu. Tapi kalau aku dituntut nyayarlah kuterima itu. Perbuatan Penghou dapatku terima, ia telah beristeri dan memiliki anak, tentu enggan mengakui ini. Kalau Sin Hangpang ingin membersihkan nama aku pun siap menggantikan Penghou. Kasihan Hongcu Meibo terisak. Semakin dia didengar semakin kagumlah dia akan kegagahan dan kemuliaan si buta ini. Tanpa disengaja tiba-tiba kedua kaki mereka bertemu di bawah meja, gadis ini terkejut dan seperti kesetrum dan jantungnya terguncang sejenaklah tak tahu bahwa saat itu Cikuan mengerahkan ilmu pengasihnya lewat kekuatan batin, disalurkan lewat ujung kaki dan masuklah ilmu pengasihan ini ke tubuh Meibo. Pada dasarnya gadis itu sudah merasa suka, kagum. Maka ketika tiba-tiba ia disengat dan diserang dari bawah maka dalam pandangan Meibo si buta. Itu adalah orang yang pantas dikasihani dan patut mendapatkan cintanya. Gadis Sin Hangpang ini jatuh hati. Cerita si buta sudah habis dan makan minum pun dilanjutkan. Jantung gadis ini berdebar-debar. Semakin dipandang semakin menarik saja wajah tampan itu. Kelopak itu mengerjap-mengerjap mengharukan. Dan ketika perjamuan selesai dan Ning Pangcu bangkit berdiri maka Cikuan diantar ketua si O Pang ini kembali ke kamarnya. Akan tetapi bagai tidak sadar tiba-tiba gadis Sin Hangpang itu berseru. Biar aku saja yang mengantar, harap Pangcu beristirahat. Ning Pangcu terkejut. Cikuan merabah-rabah dengan tongkatnya dan gadis itu sudah menyambar pemuda ini. Meibo lebih berhak karena tuan rumah. Dan karena ketua si O Pang itu juga percaya dan menaruh hormat pada si buta, betapapun ia tak menduga jelek maka si buta akhirnya diantar gadis cantik ini. Hektometer, merepotkan. Orang buta selalu merepotkan orang lain. Aku dapat memanggil murid-muridku, nona, atau tidak. Marilah dan genggaman lembut yang menutup pembicaraan itu tentu saja disambut girang oleh si buta. Ilmunya bekerja dan tak lama kemudian gadis itu berjalan di antara lorong-lorong. Di sini Cikuan tiba-tiba balas menggenggam dan meremas gadis itu. Lalu ketika mereka tiba di kamar dan Cikuan membalik dan menangkap tau-tau gadis itu jatuh kepelukannya. Sejak tadi Meibo gemetar dan panas dingin. Siau hiap. SST, RHH Cikuan sudah mendorong pintu kamar dan gadis itu terseduh-seduh menubruk dirinya. Ilmu pengasih yang dipasang amatlah kuat dan gedis ini tak tahan lagi. Cinta dan tubuhnya panas terbakar. Dan ketika ia tak tahu apa yang dilakukan karena secepat itu Cikuan mengusap dan membelai seluruh tubuhnya maka murid Siang Mausian Li ini roboh telungkup. Aku, aku kasihan kepadamu. Kawah kau mengagumkan, Siau hiap, jahat sekali orang yang memfitnahmu itu. Daripada kau melindungi Nci Hang Chu lebih baik kau melindungi aku. Aku, aku siap menyerahkan segala galanya kepadamu. Hektometer, matikan dulu lampu kamar. Aku, Hektometer, aku pun siap memberikan segala galanya kepadamu, Meibo. Aku, aku cinta padamu. Siau hiap. SST, panggil aku Cituako. Yaya, Cituako, ah, aku pun cinta kepadamu. Lalu ketika lampu padam dan Cikuan melepaskan gadis ini dari segala rindu berahi. Akhirnya malam itu di kamar ini mereka berdua memadu cinta tak peduli yang lain-lainnya lagi. Tak tahu betapa sepasang Meibo terbelalak keheranan dan kaget, Meibo seorang pemuda yang melihat itu dari sisi jendela. Dan inilah metu bengsan. Anak itu terheran-heran dan kaget bagaimana seorang gadis secantik Meibo menubruk dan menciumi burunya, seorang buta. Dan ketika lampu kamar itu padam dan pemuda ini berdebar panas dingin. Mendadak saja dia ingin mengintip dan ingin tahu apa yang terjadi di dalam. Akan tetapi sebuah tangan kuat tiba-tiba mencengkeramnya. Masuk bisikan itu membuat bengsan terkejut. Jangan ganggu kalau Suhu sudah begitu, bengsan nanti gawat. Tapi, tapi Cici itu. SST, itu sudah biasa. Duluk pun Hang Chu juga begitu dan tergila-gila kepada Suhu. Kalau kau ingin kita cari saja yang lain, di sini masih banyak murid-murid cantik. Maksudmu, kau suka seperti Suhu? Anak ini menelan ludah, tak menjawab. Hih, suka atau tidak? Kalau tidak cepat masuk, kalau suka mari kita cari yang cocok. Malam ini dingin dan enak juga berselimutkan. Wanita, maksudmu? Bodoh, kau suka atau tidak? Kalau suka mari cari yang lain, jangan melotot seperti monyet. Hektometer, ya ya, baiklah. Tapi, tapi aku belum biasa. Ha, sebentar lagi biasa, ayo menyelingap ke kamar itu dan pilih yang cantik-cantik. Jangan gemetar. Lalu ketika Siow Lam menyambar dan menyeret sutenya maka bengsan melongo melihat sesuatu yang baru kali ini diperlihatkan suhengnya. Betapa suhengnya itu melayang ringan di atas sebuah jendela besar, menggelantung dan akhirnya memberi tanda agar dia melayang naik pula. Dan ketika pemuda ini berjungkir balik dan memandang ke dalam maka jantung bengsan berdegup kencang karena di balik kamar besar itu tidurlah malang melintang murid-murid sinhampang yang pakaiannya awut-awutan. Sebagian besar menyingkap paha. Terima kasih. Terima kasih.